3 Kegunaan Minyak Kelapa Sawit Untuk Rambut Perlu Anda Ketahui Memiliki rambut yang indah dan sehat adalah dambaan untuk semua orang. Tidak terkecuali bagi kaum Adam. Banyak orang yang rela melakukan perawatan rambut agar mendapat hasil yang mereka inginkan. Melakukan perawatan rambut selain untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Berguna juga untuk memperbaiki berbagai macam problem rambut yang mereka dapatkan. Seperti contoh rambut yang bercabang, rambut mudah rontok, rambut tipis kurang bervolume. Hal-hal menyebabkan rusaknya rambut dapat berupa berbagai macam alasan. Di antaranya adalah efek semi rambut hitam, bahaya sering bleaching rambut, delel. Perawatan rambut tidak hanya dilakukan untuk dalam hal mengobati saja. Namun juga bisa digunakan untuk mencegah. Rambut yang sehat dan indah disebabkan karena memiliki nutrisi vitamin yang bagus bagi kesehatan. Rambut itu sendiri. Kebanyakan jika kita ingin memberi nutrisi yang cukup untuk kesehatan rambut. Kita dapat melakukan dengan memanfaatkan pemakaian hair mask. Alasan harus melakukan perawatan rambut. Tidak hanya dengan alasan mengobati dan mencegah. Perawatan juga dilakukan karena alasan ingin merubah pola atau gaya rambut pada individu itu. Sendiri. Pada zaman sekarang model gaya rambut adalah hal yang keren untuk diikuti. Hampir setiap tahun memiliki perbedaan tren model gaya rambut. Bagi setiap orang rasa ingin terlihat update sangat lakwa terutama bagi anak-anak muda. Namun sayangnya tren yang diikuti tidak selalu cocok bagi pribadi masing-masing. Sebagai contoh anak memiliki gen rambut dari lahir dengan jenis rambut lurus. Lalu tren yang sedang ngehits pada zaman sekarang adalah rambut keriting gantung. Maka anak tersebut akan melakukan perawatan demi berubahnya jenis rambut dari lurus menjadi keriting. Entah itu secara permanen atau temporar. Begitu juga sebaliknya jika terdapat seorang anak yang lahir dengan gen jenis rambut keriting. Ingin mengikuti tren model rambut dengan rambut lurus akan berupaya untuk merubahnya menjadi rambut. Dengan jenis lurus juga. Melakukan perawatan identik dengan melakukannya di salon. Apakah melakukan perawatan sendiri tidak bisa jawabnya sangatlah bisa. Tergantung dari pribadi masing-masing dengan tingkat ketelatenan dan bersungguh-sungguh atau tidaknya. Pada dasarnya akan lebih baik melakukan perawatan sendiri daripada di salon. Karena pengaruh obat-obatan yang ada di salon dapat menimbulkan efek samping untuk jangka panjangnya. Perawat jika dilakukan sendiri akan lebih baik menggunakan bahan-bahan alami untuk perawatan. rambut agar lebih maksimal tingkat keamanannya. Kegunaan minyak kelapa sawit untuk rambut. Taukah Anda bahwa minyak kelapa sawit memiliki berbagai macam kandungan vitamin yang baik untuk rambut minyak kelapa sawit mengandung vitamin A, B, dan C. Di samping itu minyak ini juga memiliki kandungan protein, lemak, dan kalsium yang cukup bagus untuk menjaga kesehatan kulit kepala. Kegunaan minyak kelapa sawit untuk rambut sangat banyak. Minyak kelapa sawit digunakan untuk melembabkan rambut. Memiliki permasalahan rambut kering sangat menjadi momok yang menakutkan bagi setiap orang. Karena memiliki rambut kering akan rentan menjadi rambut yang mudah rontok. Dengan pemakaian minyak kelapa sawit pada kulit kepala akan membantu melembabkan kulit kepala Anda. Dan juga memberi nutrisi untuk rambut Anda. Ambil minyak kelapa sawit 3 sendok teh. Oleskan secara menyeluruh pada kulit kepala Anda yang terjangkau. Biarkan selama 30 menit dengan menutup kepala dengan shower cap. Jika 30 menit sudah berlalu, pijat-pijat kulit kepala Anda hingga 5 menit. Langkah terakhir adalah bilas dengan menggunakan sampo seperti keramas. Hal yang perlu diperhatikan adalah sebelum menggunakan minyak kelapa sawit. Anda juga harus keramas terlebih dahulu dan penggunaannya dalam kondisi rambut kering. Minyak kelapa sawit untuk menghilangkan kutu. Memiliki kutu rambut sangat mengganggu bagi penderitanya. Banyak sekali obat-obat kutu yang beredar di berbagai apotek untuk memusnahkannya. Namun jika Anda ingin menggunakan bahan yang lebih alami, Anda dapat memanfaatkan minyak kelapa sawit untuk rambut yang memiliki kutu. Campur 4 sendok makan minyak kelapa dengan jeruk nipis 1 buah. Aplikasikan ramuan tersebut pada seluruh rambut dari pangkal rambut hingga ujung. Biarkan selama 4 jam dengan menutupnya menggunakan shower cap atau handuk. Setelah 4 jam berlalu bilaslah menggunakan sampo seperti keramas biasa. Perawatan dengan cara ini tidak dapat begitu saja langsung membuat kutu hilang dalam sekejap. Perlu dilakukan beberapa kali agar kutu tersebut hilang total. Minyak kelapa mampu menghilangkan ketombe. Ketombe sangat mengganggu jika tidak segera diobati. Selain merusak penampilan, ketombe dapat mengurangi konsentrasi kita saat belajar atau bekerja karena efek gatal yang ditimbulkan. Cara menghilangkan ketombe secara alami salah satunya adalah dengan menggunakan minyak kelapa. Sawit. Gunakan minyak kelapa sawit secukupnya sampai seluruh akar rambut dan kulit kepala terolesi. Aplikasikan minyak tersebut ketika Anda akan tidur pada malam hari. Bungkus dengan handuk. Biarkan hingga pagi hari agar minyak meresap sampai ke dalam pori-pori kulit kepala. Pada pagi hari bilas rambut Anda dengan menggunakan sampo. Inilah 3 kegunaan minyak kelapa sawit untuk rambut perlu Anda ketahui. Subscribe. Terima kasih di Dunia Peristiwa.